Tinggi sekali Pak Wati, ini padan karya, artinya masyarakat bisa terlibat langsung. Sedang kita gagas dengan dinas, kelautan perikanan Bengkulu, kemudian dengan penanaman modal dan investasi, pelayanan terpadu satu pintu, kita petakan. Bagaimana modal investasi yang tepat untuk membangun kawasan pesisir kabupaten sebuah. Dan ini sekali lagi siklusnya, ramai rupanya. Melibatkan masyarakat, sumber dayanya akan terus menerus dalam jangka waktu panjang, ini yang harus dikelola, dan nilai ekonominya tinggi sekali. Studi kita menunjukkan bahwa potensi sekali lagi ditambah di kawasan sumbernya akan memproduksi setambahnya jauh lebih baik di berbagai tempat di Indonesia, karena salinitas lautnya bagus. Kemudian hampir tidak ada pencemaran apapun. Ini sudah sekali lagi Pak Wati, saya kira ini yang harus didorong, karena nanti akan melibatkan komunitas masyarakat yang lebih banyak, dan kemudian tadi ini bergulir sepanjang waktu, tidak ada batasnya. Berbeda dengan tampang. Dan nilai ekonominya tinggi sekali. Maka saya kira potensi seperti ini harus mulai kita, kita dorong. Tapi sekali lagi, tidak seperti membalik tahapan. Tahapan-tahapannya harus kita lalui dengan baik, mulai kesesuaian ruang, kemudian kajian-kajian potensinya, keterlibatan kelompok masyarakatnya, kelembagaan investasinya, bisa cepat-cepat kita datangkan. Datangkan investor besar, bangun tambak di seluruh rumah, selesai satu tahun dibangun. Tapi nanti masyarakat jadi penonton. Bahkan saya datang langsung Pak Wati, beberapa titik mulai dari masa, saya katakan, jangan jual lahannya. Nanti kalau mau investasi, masyarakat ikut serta. Itu yang benar. Kalau ditawarkan dengan pihak investor, banyak-banyak mau langsung. Mereka akan ambil langsung-langsung, 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 mereka bangun. Nanti masyarakat gagang-langsung terlibat. Masuk ke wilayah petambak itu juga gak boleh. Kalau polanya. Nah ini saya katakan, kemarin kita susun dengan baik, tapi pola-pola kemitraannya, kelembagaan-kelembagaannya, masyarakat betul-betul kita edukasi, Pak Wati. Jangan jual lahannya, Pak. Kita kelola bersama-sama. Nah ini sekali lagi yang sedang kita rancang, benar-benar 1-2 tahun ke depan, bisa kita wujudkan untuk pembangunan ekonomi kaum hati surma.